Intro Bagaimanapun ilmiahwan dan orang-orang baik di Dewan Kehutanan bekerja, bagaimanapun baiknya pemerintah, tapi nantinya akan ada unsur partisipasi atau sebaliknya dari DPR. Bagaimana sense Anda mengenai DPR? Walaupun kita akan ganti ini, tapi yang sekarang bagaimana? Kita tahu sekarang di dalam prolegnas ada beberapa undang-undang yang masuk yang berkaitan dengan masalah hutan dan kehutanan ini. Paling tidak ada empat undang-undang yang berkaitan dengan itu. Pertama kalau boleh saya sebut undang-undang revisi undang-undang kehutanan. Kami mendukung proses revisi undang-undang kehutanan karena kami melihat banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diisi khususnya berkaitan dengan hak-hak di dalam kawasan hutan. Kemudian undang-undang desa. Di dalam undang-undang desa sebenarnya bicara tentang aset-aset desa termasuk wilayah desa yang berada di dalam kawasan hutan atau terbalik, kawasan hutan yang berada di dalam desa. Kemudian undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat yang juga bicara tentang hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan. Dan yang terakhir adalah rancangan undang-undang baru yang saat ini sedang dipersiapkan, rancangan undang-undang P2H, Perlindungan Perusakan Hutan. Yang intinya masih menangkap nangkap permasalahan illegal logging yang terjadi tahun 2001. Karena kita tahu undang-undang ini merupakan wujud baru daripada undang-undang yang lama telah dipicarakan. Yang menurut hemat kami tidak menangkap permasalahan-permasalahan saat ini di mana perusakan hutan justru terjadi dengan izin melalui tadi konversi lahan untuk kebun, tambang, atau usaha hutan. Sementara kerusakan hutan tanpa izin saat ini masih terjadi, tetapi jumlahnya menurut statistik mengecil. Sekarang ini bulan-bulan ini kita menghadapi dua saat yang krusial sebetulnya. Satu mengenai moratorium hutan itu untuk membekukan pengalihan fungsi yang sedianya selesai Maret, apakah diundur atau tidak. Kedua adalah mengenai penanganan RIDD sendiri, bagaimana memenai badannya, dua-duanya saya dengar sedang dibahas di pemerintah, di kabinet, dibahas juga berarti dengan berbagai pendapat ya. Tapi kami gembira mendengar bahwa Menteri Kuhun Tanan menyatakan, bahwa beliau setuju bahwa moratorium dilanjutkan. Apakah itu tidak menyelesaikan masalah? Saya pikir moratorium itu penting. Kami apresiasi betul dengan pernyataan Menteri Kuhun Tanan bahwa akan memperpanjang moratorium. Tetapi yang lebih penting dari itu, apa yang dilakukan selama moratorium itu? Pembenahan tata kelola hutan itu yang harus dilakukan, yang saat ini nampaknya berjalan sangat lambat, sehingga moratorium harus diperpanjang. Ini saya pikir yang menjadi kunci, bukan hanya moratoriumnya, tetapi apa yang dilakukan selama moratorium. Yang kami inginkan adalah satu langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan, jangan panjang berwacananya. Pak, kalau proses perbaikan tata kelola hutan itu lambat, Awam kan menyimpulkan, ya itu karena dunia bisnis sekali tidak senang peraturannya diganti. Apa ada penjelasan yang lebih jelas dari itu? Saya pikir perlu ketegasan. Dalam kondisi hutan kita yang kritis dan kebutuhan akan memperbaiki ekosistem, harus ada langkah-langkah tegas daripada pemerintah untuk memberikan ruang yang jelas kepada swasta dan juga kepada masyarakat. Penyebab ketidaktegasan itu apa dong, kalau bukan lobby dari bisnis? Itu yang kami tidak tahu. Kami pikir ketegasan itu penting, hanya ada dua kemungkinan. Leadership atau ada lobby. Tunjukkanlah, bukan lobby, tunjukkanlah dengan leadership. Itu yang kami harapkan. Dan perhatian dunia sebetulnya terarah pada Indonesia ya, walaupun kita tidak mau juga melayani sorotan dunia. Tapi ini untuk kita. Paling buruk efek daripada degradasi hutan ini akan terasa mulai kapan? Banyak yang teman-teman kami yang bekerja di lapangan sudah mengalaminya. Masalah-masalah perubahan iklim tentunya dihadapi paling utama adalah di pulau-pulau kecil. Tetapi teman-teman kami... Kenapa di pulau-pulau kecil? Dengan perubahan iklim, perubahan muka laut, besarnya abrasi. Oh, karena pemanasan global menimbulkan permukaan laut naik. Iya, dan cuaca yang tidak pasti. Tentu ya. Ini mereka yang di pinggir pantai yang paling cepat mengalaminya. Ternyata bukan hanya dihadapi oleh masyarakat di pinggir pantai, di pulau-pulau kecil, tapi juga dialami mereka di pinggir-pinggir pantai di pulau-pulau kecil. Melayan-melayan tahu persis. Betul. Mencari ikan semakin jauh, dengan resiko... Kena badai. Kena badai, semakin besar, ini menjadi masalah besar sekali. Di saat yang sama, mereka menghadapi juga tekanan daripada erosi dan kerusakan lahan dari daratannya yang mempengaruhi hasil-hasil tangkapan laut di sekitar pantai. Berarti tidak perlu tunggu lagi kapan kerusakan terimulai. Kerusakannya sudah mulai sekarang, dan kita harus mulai bertindak sekarang. Kita itu ya semua orang dalam kapasitas masing-masing. Terima kasih, Pak Mertuasirai. Dan sampai bertemu di episode Wimar Show selanjutnya. Selamat untuk Wimar Show. Saya pikir Wimar Show, khususnya dengan Wimar, bagus sekali mengemas isu-isu lingkungan di dalam isu-isu keseharian kita sehari-hari. Sukses! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.